yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul di channel rapul main game brother gimana nih kabar lo semua bro kembali lagi di konten tutorial pes untuk pemula episode keberapa ini ya 17 18 gua lupa dan ini ada request dari syaruf8875 bang request buatin video cara hapusin page sebelumnya gua mau dibuat polosan intinya gitu intinya adalah ngehapus page dari pes lu supaya pesnya jadi polosan lagi ibaratnya pes 17 kembali ke musim 17 pes 21 kembali ke musim 21 dan seterusnya jadi pes polosan lagi Oke langsung aja video ini berlaku dari pes 15-21 mungkinnya kurang lebih caranya sama di sini gua bakal contohin pakai pes 17 aja karena gua asumsikan itu pes yang paling banyak dulu pakai pertama kalau lu mau hapusin page kita buka dulu itu lokasi dimana pesnya itu ada di sini contohnya gua pakai pes 17 ya pertama kita buka aja klik kanan kemudian kita pilih Open file location ini akan membuka folder pes 17 lu pes 17 pes satu dan semacamnya itu kurang lebih sama ya nanti pasti disitu ada folder download nah folder download ini adalah folder yang isinya tempat naruh page nya kita buka di sini dan inilah semua file-file yang berupa page dan juga juga mod-mod yang terpasang di page lu entah berapa banyak isinya beda-beda tiap orang tergantung jumlah page dan juga eh sorry jumlah file patchnya dan juga mod-modenya nah cara gampang ya sebenarnya lu tinggal mencet Ctrl A atau klik kanan select all nggak bisa select all ya pokoknya block semuanya block semua kemudian di delete itu otomatis patch yang langsung hilang karena semua yang ada di file download ini semua yang ada di dalam isi folder download ini semua file adalah file-file patchnya jadi kalau lu otom lu menghapus semuanya otomatis PC jadi hilang dan paste bakal jadi polosan cuman disini gua mau jelasin lebih detail lagi gua balikin dulu ya Nah ini kan di dalam folder download tadi isinya banyak kayak gini ya pertama usahakan yang lu hapus tuh patchnya aja sedangkan untuk mod-modenya kalau masih ada mod-modenya menarik bisa lu backup jadi pertama lu juga siapkan folder kosong untuk membackup bebas lu taruh dimana aja jadi disini contohnya itu gua sudah membuat folder yang isinya untuk nge-backup jadi lu harus punya folder bebas taruh dimana aja yang fungsinya untuk nge-backup contohnya kan disini P17 gua sedang memakai t99-patch jadi gua bikin folder aja tulisannya ya backup patch t99 versi 16.1 ya 16.1-17 nah gini ya gua bikin folder dulu gua biasanya banyak bikin folder backup buat berbagai game entah itu cuman save-an entah itu pesta itu update apapun itu jadi pertama bikin dulu folder backup kita buka disini kemudian lu bikin folder lagi ini isinya mod gitu ya jadi kita nge-backup mod-mod kita buka mod di sini dibuka lagi dan lalu disini kita tinggal pilih mod-mod apa yang mau backup kenapa di backup karena mungkin suatu hari nanti lu pakai lagi misalnya gua pengen nge-backup ada ini menu atau bola-bola deh ini ada ada ball pack ya ball pack musim 2024 ini misalnya eh 2025 nih kita backup batik kita taruh sini gitu ya kan kemudian ada juga misalnya mau gua backup adalah menu EFC 25 gua backup terus ini kemudian misalnya body mod kita taruh sini ya kan misalnya apalagi mau di backup nih ada skor buat beri Liga 1 oke backup misalnya udah di backup terserah seberapa banyak yang mau backup mod-modnya disini udah ter-backup baru kalau udah yakin semua ter-backup ini bisa di blok semuanya dan kita baru klik kanan delete gitu untuk menghapus patch-patch nya nggak sampai situ yang di backup karena nggak cuman ini doang ini mungkin lebih detailnya ini adalah mod-mod cpk lah ya mod cpk nah biasanya yang backup di kedua adalah itu adalah mod sider oke mod sider yang biasanya gua backup karena biasanya beberapa game pass load terpasang sider kita back disini disini kan ada folder sider nah ini kita langsung aja backup juga nih kita pindahkan ke mod sider ini kita backup juga kalau lu ngerasa butuh backup ya gua sih biasanya nge-backup kalau lu nggak ngerasa backup eh sorry kalau lu kalau gua nggak ngerasa butuh backup gimana Bang ya boleh langsung lo delete aja boleh gitu nanti biarkan dia beres delete nya karena tapi lumayan lama kalau nge-delete sider ini kayaknya oke bisa delete kayak gitu itu untuk nge-delete mod sidernya tapi misalnya nggak mau di delete mau di backup ya tinggal di backup masukkan ke folder backup lu gitu nah ini udah total jadi file yang polosan tapi ada satu lagi yang menurut gua perlu lu backup kita ke dokumen kemudian ke konami ke PS17 nah disini juga ada file-file save lu termasuk master leak masuk become legend termasuk edit player masuk transfer dan lain-lain itu biasanya juga gua backup jadi di folder backup ini isinya ada backup mod cpk ada backup mod sider dan juga ada backup save ini bisa kita cut dan taruh sini gitu ini untuk tiga folder yang biasanya gua backup untuk suatu game pes nah sekarang sudah total gamenya menjadi polosan lagi kalau nggak percaya kita cek kita buka aja langsung PS17 nya ya Nah ini sudah terbuka dari awal menu ini sudah terlihat ini file atau pesnya sudah menjadi polosan lagi kalau kita buka kayak awal banget baru install kan milih bahasa dan semacamnya dan lu bisa lihat disini ini sudah sampai kemana sebelum kick off dari tampilannya dari squad pemainnya dari grafiknya dari jersinya sudah kembali ke PS17 yang polosan tanpa page apapun gitu coy untuk cara menghapus page dan membuat pesnya menjadi polosan jadi terus fungsi backup itu bang fungsi backupnya one day misalnya lu mau kembali lagi ke patch test 99 seperti tadi test 99 ini mod modnya bisa lu pakai lagi entah itu menu body mod atau bola atau juga lu bisa pakai mod shadernya lagi tanpa lu harus download ulang tanpa harus install kita ulang dan kalau misalnya lu balik lagi ke patch yang dulu file-file save-an lu juga bisa terpakai lagi karena dalam folder save ini ada save-an master league save-an cup save-an become legend dan semua save-an yang pernah lu ada lu pakai bisa dipakai kembali kalau suatu saat lu mau kembali ke patch yang lama lu pakai gitu ya kalau nggak di backup nanti misalnya lu mau balik lagi ke patch yang lama lu harus download ulang lu harus install ulang itu bakal capek banget itulah fungsi dari nge-backup patch yang lama atau mode-mode yang lama dan ini juga berlaku untuk hampir semua page contohnya PES21 kalau kita buka Klik Kanan kembali open file location di sini juga sama dalam didalamnya ada folder download dan ini isinya patch dan juga mod-mod-mod bisa lu backup kalau lu mau di dalamnya juga ada folder shader sama untuk di backup di dokumen juga sama di dokumen konami PES21 di 2927 lalala ada folder save-nya juga sama bisa lu backup sebelum lu menghapus patch untuk membuat pesnya jadi polosan kayak gitu cuy Oke jadi buat syaruf 875 semoga video ini menjawab pertanyaan lu dan juga kebingungan lu buat penonton lain yang juga baru tahu atau belum tahu gimana caranya menghapus patch supaya PES jadi polosan semoga video ini membantu lu kalau masih bingung tinggalkan di kolom komentar kalau mau request video lain juga boleh nanti gua coba bantu see you next time brother bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax